Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bila banyak masalah hidupmu, kuharap diramu tak usah memenuhi. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah telur jadi senyum, tanpa desa tepung madu. Salah mungkin inilah cara yang kuasa, menjadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia, bahwa kau mati. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Anda masih menyaksikan layar televisi kesayangan Anda di dalam acara Brando edisi 4 Mei tahun 2023. Dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Generasi Muda Peduli Kebudayaan Bengkulu. Nah, kita lanjutkan lagi nih obrolannya dengan Rido dan Ruth. Bahwa tadi kita sudah membahas tentang cerita sedikit tentang buku ya, program kerja kalian ya. Bahwa setiap angkatan itu harus, apakah kewajibannya, Kak, atau seperti apa mungkin, Ruth? Itu udah program kerja... Baku ya? Iya, baku. Baku ya, sudah dibakukan. Setiap tahun harus ada menciptakan sebuah buku. Bukunya tentang kebudayaan saja atau seperti apa? Tentang provinsi Bengkulu. Oh, tentang provinsi Bengkulu. Kalau di tahun 2021, udah ada buku tentang cerita rakyat Bengkulu. Dan di tahun 2022, akan rilis sebentar lagi tentang ciri khas makanan Bengkulu. Ciri khas makanan Bengkulu. Dan di tahun kami tentang... Semoga ya bentar, mungkin sedikit panjang, mungkin prosesnya nanti akan dibuat, tentang tarian yang ada di provinsi Bengkulu. Oh, nanti mungkin bukunya akan di... Ini kan ya, maksudnya di... Ditaruh dan dikenang lah ya. Iya. Untuk angkatan kalian tentang tarian yang ada di provinsi Bengkulu. Berarti itu adalah program satu angkatan dong ya. Iya. Bukan satu orang ya. Iya, satu angkatan. Artinya satu angkatan nanti mencari referensi dan menuangkan dan menuliskan di dalam buku. Itu bagus sekali ya, maksudnya untuk para pemuda karena memang literasi zaman sekarang bukan hanya membaca, menulis itu juga jarang banget untuk para pemuda bisa aktif gitu kan. Dan kalian sudah memulainya gitu ya. Untuk menjadi pion utama di kebudayaan yang ada di provinsi Bengkulu juga gitu. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Pasti pada penasaran juga nih para pemirsa yang ada di rumah gitu kan. Bagaimana sih persyaratan-persyaratan mungkin ya. Yang kalian laluin gitu kan. Untuk para pemirsa juga kalau ingin seperti kalian. Mungkin dari Ruth, persyaratannya apa aja sih, Ruth? Nah, itu kalau misalnya persyaratan tahapan ya, Kak. Itu tuh banyak banget nih. Pertama itu kita ada tahapan berkas, seleksi berkas. Berkasnya apa aja tuh? Kayak biodata kita, itu tuh pengalaman. Berarti CV tuh ya? Iya, CV kita. Terus udah dari situ nanti kan. Identitas diri ya? Iya, identitas diri. Udah dari seleksi berkas itu, kita nanti dihubungin. Kayak kita ngelakukan tes wawancara sama tes tertulis. Itu tuh tahapan pertama nih, Kak. Tapi sebelum lanjut nih, Ruth. Mungkin ada nggak minimal maksimal usia, tinggi badan, atau gimana? Kalau dari persyaratan untuk mengikuti putar-putar, kebudayaan tuh ada banget. Kayak minimal usia dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Iya, terus. Dan juga berdomisili di Provinsi Bengkulu dan asli orang Bengkulu. Asli orang Bengkulu. Iya. Karena kita tentang kebudayaan Bengkulu. Maaf pemirsa yang bukan orang Bengkulu. Tapi tetap bisa berkontribusi mungkin ya. Iya, betul. Dan juga belum menikah. Oh, belum menikah. Iya, belum menikah. Dan kalau misalkan ada... Tinggi badan? Tinggi badan tidak. Tinggi badan, berat badan tidak ya? Tidak. Asal usianya masuk, kriterianya masuk juga, gitu ya. Dan berkas masuk langsung ke tahap tadi? Yang tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis dan wawancara. Oke, kita bedah satu persatu nih. Biar suara pemirsa langsung detail nih. Langsung dari orang yang sudah pernah melaksanakan tesnya. Kalau bisa dibocorkan dikit gitu kan. Tes tertulis itu tentang apa aja? Berapa soal kah? Itu soalnya ada... 50 soal. Oh, 50 soal. Tapi bukan tentang kebudayaan aja sih. Oh, berarti umum ya? Iya, umum. Mencakup umum. Ada kebudayaannya, tapi ada juga umumnya. Iya. Berarti dispil dikit-dikit nih. Ada budaya, ada umumnya ya. Nanti kalau dibocorkan semua, nanti masuk semua. Dan juga di tes tertulis itu... Di tes awal, tes tertulis itu cuma hanya tes tertulis. Oh, tes tertulis. Iya, tes tertulis itu... Ada standarnya nggak sih nilainya? Ada. Ada. Berapa? Kalau aku kemarin... Kalau aku masuk di lima besar atau tinggi. Oh, lima besar atau tinggi. Oh, nanti dikasih tau ya. Iya. Kan kalau kayak sekolah itu minimal kakeknya 7,5. Iya, gitu ya. Kalau di sana ada? Ada. Berapa? Ada. Nilainya berapa ya aku kemarin? 6? 7? 4. Aku 8. Sekitar 8. Karena 40 poin. Oh, berarti cukup banyak ya harus dijawab gitu ya. Iya. Kira-kira susah banget atau nggak sih? Kalau kalian udah mengerti tentang kebudayaan, nggak susah sih. Iya, nggak apa. Berarti kasih tips dulu dikit nih untuk tes tulis nih. Dari Ruth sendiri. Apa, baca tentang apa, Keh? Atau apa? Paling kita harus baca-baca setiap daerahnya, jangan hanya patokan dibungkul aja kayak setiap daerah, kayak di kabupaten-kabupaten itu perlu dipelajari. Artinya harus luas lah ya wawasannya ya. Jangan hanya di kabupaten aja yang dipelajari gitu. Iya, oke. Berarti kemarin mungkin di angkatan kalian, angkatan ketiga nih, berapa orang sih pendaftar kemarin? Animo-nya seberapa banyak sih? Ratusan lebih. Ratusan lebih ya. Dan itu disaring-saring. Disaring-saring. Oke, kita lanjutkan. Dari tes tulis sudah, setelah tes tulis apa lagi sih? Nah, setelah tes tertulis, itu nanti akan langsung dipilih yang masuk ke babak 25 besar. Interview-nya tadi? Interview-nya itu di tes kedua. Tes kedua? Iya. Oh, berarti tes tulis sudah langsung dipilih 25 pasang? Pasang. Oh, dari ratusan tadi 25 pasang gitu kan. Wah, itu berarti 1 banding 2, 1 banding 3 lah ya gitu ya. Langsung disaring 25 orang dan langsung di hari pertama itu kan, langsung diumumin. Diumumin? Diumumin, disuruh nanti bakal datang ke tes kedua. Nah, di tes kedua itu ada yang namanya apresiasi budaya, presentasi budaya, dan presentasi juga. Yang pertama tadi apa? Apresiasi budaya. Ngapain aja tuh, dok? Nah, kalau apresiasi budaya itu kita kayak nampilin bakat. Oh, nampilin bakat. Kalau di Putar Putri Kebudaya itu, kalau di Pejana itu penampilan bakat. Kalau di Putar Putri Kebudaya itu apresiasi budaya. Oh, berarti yang ditunjukkannya ada syarat utama, Kak? Enggak juga sih, tergantung dari kitanya mampunya dimana. Kayak aku misalnya kemarin aku tampilan tari gitu. Oh, iya. Ada yang nampilin dol. Yang penting ada unsur kebudayaan ya? Yang penting usur budaya. Puisi tentang budaya juga boleh. Itu peluang mirsa gitu, dicatat tuh gitu. Yang penting ada unsur budayanya. Tadi apresiasi budaya. Setelah itu apa? Persentasi budaya. Persentasi budaya. Berarti kalau persentasi budaya, kalau hari itu juga berarti kalian menyiapkan kayak gimana tuh? Atau udah dikasih informasinya terlebih dahulu? Yang lolos? Dari sebelum seleksi awal sih, Kak. Oh, dari sebelum seleksi informasinya dikasih tahu? Udah ada informasi bahwa di seleksi 2 ada ini dan harus dipersiapkan. Oh, harus dipersiapkan. Artinya di hari itu kalian sudah diumumkan, kalian sudah langsung mempresentasikan. Berapa lama dan apa yang kalian bawakan mungkin dari Ruth? Kalau Ruth sendiri itu tuh ada waktunya ya. Waktunya berapa lama? Cuma 2 menit. 2 menit. Oh, cuma 2 menit? Iya. Artinya poin langsung ya? Iya, langsung. Jadi kalau Ruth sendiri tuh, Ruth tuh mengangkat tabot gitu, Kak. Oh, iya. Iya, karena kan kita sering ngadain tabot gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, apa aja sih budaya-budaya ditabot. Bahkan nasional juga kan meliput tabot juga kan? Jangan cuma kita ikutin aja. Tradisi yang lumayan unik dan mendunia juga lah ya. Terus, terus? Itu juga untuk mengasih tahu kepada teman-teman, kalau kita bukan hanya cuma mengikuti budaya tabot aja, tapi kita harus tahu tahapan-tahapan tabot gitu. Oh, gitu. Jadi memang udah memisiapkan tentang tabot gitu kan. Kalau dari Rido kemarin apa, dok? Kalau dari Rido sendiri kemarin itu ada sunatan yang ada di Bengkulu Tengah. Oh, ada tradisinya juga? Iya, ada tradisinya juga kemarin itu. Masih inget, dok? Apa namanya tradisinya? Nah, lupa. Kayaknya 2 bulan yang lalu, masih inget ya? Dia tuh kayak acara sunatan yang diarak-arak gitu, keliling-keliling gitu. Jadi kemarin tuh aku angkat itu di presentasi budayanya gitu. Dan juga bukan suatu hal yang muda ya, Ruth. Karena kita nampil di banyak teman-teman yang lolos itu. Di kelilingin oleh juri-juri. Juri-juri. Ini juri, disuri-juri, disuri. Jadi kayak dedekannya itu... Luar biasa ya. Ya, mana waktu dengan waktu yang sangat singkat. Singkat. Dan kalian gak boleh salah lagi ngomongnya. Gak boleh kelebihan waktu. Gak boleh kelebihan waktu, harus itu. Dan itu tadi presentasi ya? Iya, presentasi. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya lagi baru wawancara. Wawancara tentang apakah, berapa lamakah, boleh dikasih tahu gak kepada para pemirsa? Boleh. Dia tuh di wawancara itu ada banyak-banyak post gitu ya, Kak. Dan setiap post itu ada beberapa menit, ada lima menit, ada sepuluh menit, dan lain-lain. Oh, berarti post-to-post ya? Banyak ya? Banyak postnya. Ada tentang organisasi, post-kogganisasian, tentang kebudayaan, public speaking, dan table manner. Oh, ya. Itu empat poinnya gitu ya. Enggak diulangi lagi ya. Iya, enggak diulangi. Itu empat poinnya tadi ya. Oh, berarti secara umum, secara budayanya, secara public speaking-nya juga, ditest juga ya kalian di interview ya. Di interview itu paling ingat banget ditanyain, tolong jelaskan kebudayaan yang bukan kelahiran kamu. Misalkan aku kelahiran selumah, tapi kamu harus jelasin kebudayaan di Kepahyang. Itu paling menarik banget sih. Itu artinya memang menguji kalian. Iya, menguji banget. Ini benar-benar siap enggak nih jadi putra-putra kebudayaan? Karena mau tak mau ya kalian pasti akan ditanyakan tentang seputar budaya. Gitu kan. Kalau Ruth, kemarin ada pertanyaan apa yang sangat berkesan sebenarnya? Kayak apa aja sih yang ada di pengkulu, kayak dari tarian kan udah tahu, udah basic tuh. Kalau makanannya apa aja, coba presentasikan makanannya itu gimana gitu. Dipresentasikan sedemikian kayak bagaimana cara menarik juri biar terpikat dengan kita. Oh iya, artinya apa sih poin yang bisa benar-benar kalian andalkan untuk bisa dapat hati juri. Juri, juri gitu. Udah setelah tadi kan udah disaring 25 pasang, artinya 25 pria dan 25 wanita gitu kan. Terus tahapannya lagi setelah interview apa lagi? Setelah itu baru pengumuman. Pengumuman ya? Iya. Berapa besar? 15. Oh 15 besar. Yang bakal nanti ke karantina. Gitu, oh berarti 15 besar itu setelah 15 besar itu masuk ke prakarantina? Iya, prakarantina, karantina. Prakarantina dan karantina. Tapi ditahan dulu mungkin cerita prakarantina dan karantinanya gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.